Selamat menikmati Jambore ini merupakan perayaan Perayaan anak bangsa Ketika dia bergelut dalam aktivitas sosial di daerah masing-masing Karena yang adil di Jambore ini kan teman-teman dari komunitas Dia memantik kembali sebuah semangat spirit Ketika kembali ke daerah masing-masing Membuat inovasi sosial baru Kemudian gagasan dan ide-ide baru Lalu mensimulasi sebuah gagasan itu menjadi kirakan aksi nyata Kaki Jabar gabung dengan Jambore Lawan itu sejak Jambore Lawan yang kedua Yang di Bekasi Itu kedua, terus yang ketiga di Cirebon, dan sekarang Nah saya gabung pertama kali disini Saya kaget ketika gabung ternyata banyak anak muda Yang dengan kekuatannya, dengan powernya itu bisa menggerakkan sesuatu Sekecil apapun tapi mereka bergerak dan itu luar biasa Dan mereka bergerak tanpa ada yang membiayai, tanpa ada yang menyuruh Itu hanya benar-benar dorongan hati Itu yang menurut saya luar biasa Dan ketika orang-orang yang seperti itu berkumpul Harusnya itu akan ada sebuah daya yang luar biasa juga Untuk membuat sebuah perubahan Kedepannya ini bisa menular Menular kegiatan seperti ini bisa dilakukan di tempat lain Oleh komunitas-komunitas lain Sehingga yang bergerak bukan hanya disini Tapi akan banyak sel-sel lain yang tujuannya sama Untuk Indonesia Terkenalkan nama saya Miss Babinas Depi Saya berasal dari Riau Di sini saya ikut komunitas muda mengajar Malang Suka cita selama mengikuti Jambore Tentu saja banyak yang bikin shop Terutama persiapan yang sesingkat-singkatnya dijalankan Tapi setelah kita lewati Ternyata banyak sponsor yang ikut Banyak komunitas yang mendukung acara ini terselenggara Awalnya nggak menyangka bahwa acara ini akan sebesar ini Disponsori oleh Taman Dolan sendiri Kemudian banyak komunitas dari seluruh Indonesia bergabung dengan kegiatan ini Luar biasa Jambore relawan literasi dan kemanusiaan Rayakan Indonesia Luar biasa Begitu menariknya acara ini Banyak teman-teman yang jauh datang ke sini Luar biasa Semua yang datang tahu Nanti saya pulang membawa apa Ini keren Dan ini harapannya terus berlanjut tiap tahun Dan kita akan sama-sama mengabarkan Tahun depan akan semakin banyak yang datang Tahun depan semakin banyak yang datang Otomatis semakin banyak lahir Agen-agen pergerakan agen-agen perpenuh Jadi semoga Jambore relawan ini Bisa menjadi setitik harapan bagi Indonesia Keren kan? Bagaimana kita mau merayakan menjadi Indonesia Bahwa di sekolah raya Sebagai satu gerakan kebudayaan Untuk pendidikan alternatif dan kemanusiaan Itu meyakini Kalau banyak orang Tidak mengenal usia dan isu minatnya itu Beragam Yang bersedia Mewakafkan diri usia dan belajarnya itu Demi kebaikan Indonesia Dan mereka ada di kampung-kampung Ada di lorong-lorong Ada di desa-desa Ada di komunitas-komunitas Maka perjumpaan setahun sekali Yang kita bayangkan menjadi Konsep Jambore ini adalah Sebuah peristiwa Merayakan pengalaman praktek baik Yang saling diceritakan Saling berbagi Kemudian antar orang Itu saling menyerap pengalaman-pengalaman Dari praktek-praktek nyata Saya suka citanya Tercipta sendiri dalam acara ini ya Iya jadi memang semangatnya Dari lintas isu Lintas minat Itu tidak berhenti pada dirinya sendiri Tapi menjadi satu pertukaran Menjadi satu Peristiwa berbagi Pengetahuan Pengalaman Inspirasi Secara terus-menerus Nah kita bersyukur Tahun ini bisa sampai pada tahun keempat Untuk menjaga Merawat Hal-hal semacam ini Kita kan ada mimpi tentang Kado 100 tahun Indonesia Itu di 2045 Sedikitnya kita mau membayangkan Kawan-kawan yang masih usia milenial Yang masih usia remaja Yang sebentar lagi kita terlibatkan Para guru Para tokoh Diajak semua Dan kita bayangkan di 2045 Setidaknya aktivitas yang akan kita ulang Setiap tahun ini Bisa menjangkau 25.000 Calon pemimpin mudanya Indonesia Nah kita mau mengistimewakan saja Bahwa Indonesia bisa memasuki usianya Yang ke-100 Dan itu layak diberi kado aja Kau kirimi kami Samudra Raya Kuji bagimu Tuhan Kau kirimi kami Salah ladang Kuji bagimu Tuhan Kau kirimi kami